Selanjutnya, Bu, kita kan baru saja berhasil menyelenggarakan ASEAN Games 2018, itu tidak terlepas juga dari peran Kementerian Kominfo. Selanjutnya, kan kita bulan Oktober nanti akan ada pertemuan IMF World Bank di Bali, sejauh mana peran Kominfo dalam menghandle komunikasi terkait forum pertemuan IMF World Bank 2018 ini, Bu. Jadi, kalau untuk ASEAN Games ini, kami memang all out ya, dalam arti kita Kementerian Kominfo dengan tiga strategi. Jadi, strategi yang pertama adalah informasi yang kami disiminasikan itu melalui media-media mainstream. Jadi, dialog-dialog melalui radio, televisi, berkaitan dengan waktu itu persiapan ataupun pelaksanaan ASEAN Games. Kemudian juga kita membuat kampanye digital mengenai ASEAN Games. Jadi, kita buat format video, kita buat format yang lain seperti misalnya infografis, ada komik, dan lain sebagainya. Dan juga strategi below the line, itu untuk menggugah awareness dari masyarakat melalui berbagai program. Misalnya, ada duta supporter Indonesia di seluruh provinsi kita gelar, kemudian pesta rakyat ASEAN Games, kemudian juga ada lomba foto ASEAN Games, lomba membuat video, kemudian lomba kapura kita laksanakan juga, dan juga ada lomba virtual run. Nah, kalau berkaitan dengan IMF World Bank, jadi tugas dari Kominfo menyiapkan sarana-prasarana, tempatnya, tempat dukungan media center, kita juga menyiapkan berbagai fasilitas untuk media. Jadi, pertemuan IMF World Bank yang main session itu kan banyak yang tertutup. Nah, kami dari dukungan media center, ini nantinya akan memfasilitasi media, karena kan tidak mungkin seribu orang masuk di dalam pertemuan-pertemuan itu, maka kita akan menyiapkan clean feed layar di mana para jurnalis bisa memonitor kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak bisa mereka masuki, tetapi kita akan menyiapkan press release, kemudian juga media elektronik, video-video yang clean feed itu, nanti bisa diolah lagi untuk produk dari stasiun televisi mereka. Nah, selain itu, kita juga dalam rangka sosialisasi ASEAN IMF World Bank, kami promokan di luar negeri melalui salah satu jaringan televisi internasional. Nah, sekarang ini kami juga merencanakan dan sudah melakukan berbagai sosialisasi tentang IMF World Bank dengan humas pemerintah. Jadi, kita mengundang semua humas kementerian lembaga, kemudian kita menjadi narasumber bersama Menteri Keuangan, tugas dari BI untuk menyampaikan rencana-rencana kegiatan IMF World Bank. Nah, di samping itu juga kita menyelenggarakan digital ataupun endorser meetup. Ini dengan mengundang KOL atau Key Opinion Leader yang mempunyai follower yang besar untuk kita ajak untuk mengetahui mengenai berbagai topik tema tentang IMF World Bank. Bagaimana kelihatannya kita bisa menangkul semua stakeholder, Direkturat IKP untuk kita bisa membantu menyelesaikan program dari pemerintah, Bu? IKP sendiri kan mengelola banyak media. Jadi, salah satunya memang Indonesia baik. Tapi, selain Indonesia baik, kita juga, kami membuka website namanya CPP, Jaringan Pemberitaan Pemerintah. Nah, Jaringan Pemberitaan Pemerintah itu website, tapi formatnya adalah format storytelling, jadi news biasa, bersifat news. Kalau untuk Indonesia baik, format news ini diubah ke dalam format infografis, videografis, dan format-format digital lainnya. Nah, untuk merangkul endorser, jadi kami ini kan mengadakan BIMTEK terlebih dahulu. Jadi, ada GDI, konten informasi digital itu, kita mengadakan workshop di mana sekitar 100 atau 200 anak-anak zaman now gitu ya, anak-anak generasi milenial, ini kita didik untuk mereka bisa menjadi pembuat konten yang positif. Karena sekarang kan di media sosial banyak konten-konten negatif ya, jadi konten yang positif ini perlu kita dorong, perlu kita ajak anak-anak muda, untuk agar mereka itu betul-betul bisa mengisi ruang-ruang di media sosial dengan konten yang positif. Selanjutnya, Bu, keterlibatan dari pemerintah daerah sendiri dalam selesai dengan program pemerintah sejauh mana ya, Bu? Untuk sosialisasi program-program pemerintah pusat, kita juga koordinasi dengan pemerintah daerah. Karena dengan adanya revisi Undang-Undang Otonomi Daerah, di mana ada tugas-tugas perbantuan dari pusat ke daerah atau konkuren ya, sehingga apa yang kemudian kami produksi ini juga didisiminasikan di daerah. Tetapi sebaliknya, program-program kerja daerah juga dikirimkan kepada IKP melalui SIKP, Sistem Informasi Komunikasi Publik, kemudian kita masukkan ke dalam website info publik. Terima kasih telah menonton!